Pemirsa jelang hari raya Idul Adha, harga daging segar diprediksi stabil. Harga tersebut diprediksi karena pada momen Idul Adha, masyarakat mendominasi melakukan perayaan kurban. Menjelang hari besar keagamaan identik dengan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok, namun berbeda pada jelang hari raya Idul Adha. Diprediksi oleh para pedagang daging di pasar Angso Duo, harga daging sapi segar akan tetap berkisar di angka Rp120.000 per kilogram. Pedagang menyebutkan permintaan daging pada perayaan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, lebih sedikit dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Pembeli kebanyakan tidak lagi membeli daging karena telah mendapatkan daging kurban. Untuk perayaan Idul Adha tahun 2019, pedagang pasar Angso Duo akan menyiapkan 7 ton daging untuk keperluan konsumsi masyarakat. Selain itu, pedagang menyebutkan stok daging segar dipastikan cukup. Daging segar dipastikan cukup. Ada-ada cuman tidak banyak. Kalau untuk stok daging segar kita jelang Idul Adha? Ya, itu daging segar banyak. Justru kalau tidak ada daging buru, daging segar ya lancang. Kalau daging segar kita biasanya stoknya dari mana? Dari Lampung, dari Peking dan Lampung banyak yang ada Peking. Peking terpacang. Nah, kalau misalnya jelang Idul Adha daging segar, apakah itu bakalan naik atau bener? Kalau daging Idul Adha ini kita tidak terlalu daging segar, bukan seperti Idul Fitri ya. Sudah, karena biasanya kita pasti dapat daging kurban. Jadi tidak seramai dengan Idul Fitri. Nah, kalau kita jadikan stok biasanya... Peking berharap tidak ada lonjakan harga jelang hari raya Idul Adha karena dapat menurunkan jumlah pembelian yang berimbas pada kerugian pedagang. Ria Agustin, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!